Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'amman misalu ada pun misal. Misal itu contoh. Di depan dikatakan bahwa mendefinisikan ilmu itu sulit. Akan tetapi definisi ilmu itu bisa terang-menderang dengan adanya taksim dan misal. Soal taksim sudah dijelaskan di depan. Bahwa ilmu itu hanya mirip dengan ikhtikot. Kalau dengan donuh jelas beda. Kalau dengan sakul jelas beda. Apalagi kalau dengan erodah jelas beda. Yang agak kabut dengan ikhtikot. Perbedaan ilmu dan ikhtikot. Ilmu itu pasti sesuai dengan maklum. Pasti sesuai dengan senyata. Kalau ikhtikot. Meskipun orang itu yakin. Saya yakin-yakinnya. Belum tentu sesuai dengan muqtakot. Makanya ada ikhtikot sohih. Ada ikhtikot fasid. Tidak ada ilmu sohih. Ilmu fasid. Tidak ada. Kalau fasid bukan ilmu. Sekarang. Ada pun misal. Perumpamaan. Bahwa. Maka ada pun misal. Anna idraqal basfiratil baqinati. Bahwa sesungguhnya. Tahunya. Penglihatan batin. Tafhamuhu iyalah. Kamu dapat memahami. Kepada idraq. Bilmukwayasati. Bilbasarid da'iri. Dengan dibandingkan. Dikiaskan. Dengan penglihatan da'ir. Jadi ada basirah batinah. Ada basar da'ir. Basirah batinah. Penglihatan batin. Basar da'ir. Penglihatan da'ir. Kita akan dapat. Tahu apa. Itu basirah batinah. Dengan cara. Dikiaskan. Dengan basar da'ir. Dan tidak ada makna. Tidak ada pengertian bagi penglihatan da'ir. Indang tiba'u suratil mubasari. Kejuali. Terecapnya. Acap. Atau tercetak. Terecapnya atau tercetaknya. Gambarnya mubasari. Mubasari. Sesuatu yang dilihat. Tercetak. Atau terecap. Hilkuwatil basirati. Di dalam daya penglihat. Daya penglihat. Min insadunaini. Berupa. Insadunain. Kupil. Kupil. Digi mata. Penglihatan da'ir itu apa? Penglihatan da'ir. Penglihatan da'ir itu tidak lain adalah tercetaknya. Gambarnya apa yang dilihat. Tercetak di dalam biji mata. Di dalam daya penglihat. Kalau seseorang melihat kayu. Maka gambarnya. Maka kayu itu namanya mubasar. Sesuatu yang dilihat. Gambarnya kayu itu tercetak. Terecap di dalam biji mata. Di dalam daya. Daya lihat. Itu persoalan. Bersor dohir itu. Kama yutauhamu intiba uswari. Sebagaimana bisa dihayalkan. Apa terecapnya gambar-gambar. Filmirati dicermin. Masalah misalnya. Kalau kita bercermin. Gambar kita itu kan. Tercetak di dalam cermin. Gambar kita. Bukan kita. Tapi gambaran kita. Maka sebagaimana bahwa sesungguhnya basar. Penglihatan bahir. Ya khudus warol mubasaroti bisa menerima. Akan gambar-gambarnya mubasarot. Hal-hal yang dilihat. Penglihatan menerima gambarnya. Hal perkara-perkara yang dilihat. Artinya yang tabi'u tereca. Tercetak. Siha di dalam kuah basiro. Atau di dalam ain. Gampangan. Tercetak. Misal apa gambarannya mubasarot. Al-mutabiku yang sesuai apa misal. Sesuai laha kepada mubasarot. Yang tercetak di dalam mata itu. Bukan mubasarot itu sendiri. Akan tetapi gambarannya. Yang tercetak di dalam biji mata. Bukan kayu. Bukan pohon yang kita lihat. Tapi gambarannya pohon. La'ayduha. Bukan adetnya mubasarot. Fa'inna a'inan nari. Sesungguhnya adetnya api. La'tan tabi'u adalah tidak tercap. Hina ini di dalam mata. Kalau kita melihat api. Yang tercetak di dalam mata. Bukan api. Bukan api itu sendiri. Bermisadun meraihkan gambaran. Yutobiku yang sesuai apa misal. Sesuai surataha akan gambarnya nari. Buka tadi kademikian pun. Yuro terlihat misal nari apa gambarannya api. Hilmir ati di dalam cermin. Kalau ada api kita hadapkan ke cermin. Maka di dalam cermin terlihat gambarannya api. Bukan apinya ya. La'aynun nari. Bukan adetnya api. Pekadarikan aklu. Demikian pula akan. Alami salimil adin. Seumpama cermin. Akan itu seumpama cermin. Tantomi'o tercetak teretap. Hiha di dalam mir'a. Suwarun makulati. Apa gambarannya makulat. Makulat ini hal-hal yang logis rasional. Hal-hal yang bisa difikirkan dengan akan itu namanya makulat. Atau hal-hal yang logis rasional. Di depan ada istilah mahsusat. Hal-hal yang kasat mata. Hal-hal yang fisik. Material. Mahsusat. Di sini ada hubur sorot. Hal-hal yang bisa dilihat dengan mata zohir. Mata zohir. Alamah hiya alaiha sesuai dengan apa. Hiya yang ada pun suwarun makulat alaiha iyalah atas ema. Ketika kita bertermin. Maka gambaran kita itu tetap di dalam termini. Ketika kita melihat sebuah pohon. Maka gambaran pohon itu terlihat di dalam hiji mata kita. Ketika kita memikirkan sesuatu. Maka sesuatu itu tercap di dalam akan kita. Yang mana akan itu dianggap sebagai cermin. Yang bagaikan cermin. Kalau yang dilihat dengan mata zohir. Itu namanya mubu sorot. Kayu. Rumah. Mobil. Itu namanya mubu sorot. Kalau yang dilihat dengan kata betin. Itu namanya makulat. Hal-hal yang tidak dikasat mata. Tak bisa direnungkan dengan akal. Itu makulat. Ketika kita memikirkan sesuatu. Maka gambaran sesuatu itu tercap di dalam akal kita. Yang akal itu bagaikan cermin. Dan saya bermaksud dengan gambarannya makulat. Yang saya bermaksud dengan gambarannya makulat. Hakikat-hakikat makulat. Dan hakikat-hakikat makulat. Ini dibuat beberapa perumpamaan. Untuk menjelaskan tentang apa itu ilmu. Maka ada pun ilmu. Ibaratun an-akhdil-akhdil suwarul makulati. Wahai atihah hinapsihi. Maka ada pun ilmu. Maka ada pun ilmu adalah sebuah ungkapan. Tentang menerimanya akal. Menerima akan gambaran-gambaran makulat. Hal-hal yang bisa direnungkan dengan akal. Wahai atihah dan keadaan-keadaannya makulat. Hinapsihi di dalam akal itu sendiri. Wangtibaiha dan tercetaknya makulat. Fihi di dalam akal. Jadi ilmu itu artinya. Akal itu. Ilmu itu artinya. Bahwa gambaran-gambaran nyama kuna. Tercap-tercetak di dalam akal yang bagaikan terlumat. Kamayudhanu sebagaimana diduga. Minhaifiluahmu. Dari aspek dugaan. Intiba uswari filmirati. Apa tercetaknya gambar-gambar. Di dalam termin. Seolah-olah di dalam termin. Terecap-tercetak gambarnya sesuatu. Fafilmirati salah satu umur. Maka ialah di dalam termin. Ada pun tiga hal. Ada tiga hal yang ada dalam termin. Pertama al-hadidu. Besi. Mungkin dulu cermin itu bukan kaca. Tapi besi dulu. Di zamannya al-wazali. Kalau sekarang ya kaca. Wasokoratuhu. Wasokoratuhu. Dan mengkilapnya hadith. Wasuratu al-muntabi'atuhiha. Dan gambar yang teracat di dalam. Di dalam sokorat. Di dalam mengkilapnya kaca itu. Di dalam kaca ada tiga unsur. Pertama adalah. Di dalam terminnya. Di dalam termin ada tiga hal. Yang pertama adalah kacanya itu. Yang kedua adalah mengkilapnya kaca. Yang ketiga adalah gambaran yang tercetak di situ. Fakat adikah jauharul in adami'i. Demikian pula esensi manusia. Manusia hendak disamakan dengan cermin. Esensi manusia itu. Kahadidatil mir'ati. Sama dengan besinya cermin. Besinya cermin. Kacanya cermin. Jadi manusianya itu sama dengan. Sama dengan katanya. Wa'akluhu adapun akarnya adami'i. Hai'atun adalah suatu keadaan. Wa'warizatun dan insting. Hijauharihi yang ada di dalam esensi manusia. Wa'rafsihi dan dirinya manusia. Biha' dengan hai'a dan warizah. Yatahayya'u lil'intiba'i bil'ma'kulati. Siap apa akal untuk teracap dengan hal-hal yang makkulat. Jadi manusia adalah bagaikan termin. Esensi manusia itu bagaikan kacanya. Sedangkan akannya manusia itu merupakan sebuah insting yang ada di dalam sosok manusia. Yang dengan inting itu akan manusia siap untuk tercetak di dalamnya hal-hal yang makkulat. Kama'anan mir'ata. Sebagaimana sesungguhnya ada pun termin. Bisokol-bisokolatiha dengan mengkilapnya mir'at. Wastidara piha dan bundarnya mir'at. Tathayya'u siap apa mir'at. Dimuhakatiswari untuk menirukan gambar-gambar. Fahusuruswari fi mir'atin akli. Maka ada pun terdapatnya. Terdapatnya atau teracapnya gambar-gambar. Himir'atin akli di cermin akal. Maksudnya di dalam akal yang bagaikan cermin. Anlatih suwar. Hiya' yang ademun latih misalul asyai adalah gambaran sesuatu. Huwal ilmu adalah ilmu. Ketika kita merenungkan sesuatu. Kemudian gambaran sesuatu itu. Teracap di dalam akal kita yang bagaikan cermin. Itulah yang namanya ilmu. Ilmu adalah husuruswari. Terdapatnya gambar. Tercetaknya gambaran sesuatu. Tercetak di mana? Tercetak di dalam akal yang bagaikan cermin. Sama dengan tercetaknya gambaran sesuatu di dalam cermin. Itu adalah ilmu. Ini hanya contohnya. Ilmu itu diperoleh dengan cara nalar. Nalar. Definisan nalar adalah al-fikru filma'kulat. Nalar itu adalah merenung. Tapi yang menjadi objek renungan adalah makulat. Makulat artinya hal-hal yang bisa direnungkan dengan akal. Bukan hal-hal yang kasat mata. Wal-gharizah itu ada pun gharizah. Al-latih gharizah. Biha yang dengan al-latih. Yutahaya'u dikoburi hal-hiiswari. Menjadi siap. Apa menerima gambar-gambar ini. Hiyal-aklu adalah akal. Ilmu itu apa? Akal itu apa? Ilmu tadi itu. Yang ini terdapatnya atau terecapnya gambaran sesuatu di dalam cermin akal. Sedangkan gharizah. Yang dengan sebab gharizah itu siap gambaran itu diterima di dalam akal. Itulah yang namanya akal. Jadi gharizah itu adalah akal. Wa nafsu ada pun jiwa. Al-latihiyya hakikatul adamiyih. Yang mana jiwa itu adalah hakikat manusia. Al-muhsusatu bihadihin gharizati. Yang mendapatkan kekhususan dengan gharizah ini. Yang punya kekhususan. Gharizah itu merupakan kekhususan manusia. Selain manusia tidak punya gharizah. Kecuali gharizah-gharizah khusus. Jiwa yang merupakan hakikat manusia. Yang mendapatkan kekhususan untuk memiliki gharizah. Al-muhayya'at tidak kubuli hakikat ikilmah kuulati. Yang disiapkan untuk menerima hakikat-hakikat. Daripada makhulat. Kalmirati adalah bagaikan cermin. Fat taksimul awalu. Maka ada pun taksim yang pertama. Kembali kepada taksim. Ilmu itu sulit difinisikan. Akan tetapi bisa difahami dengan pendekatan taksim dan misal. Fat taksimul awalu. Maka ada pun taksim. Bagian yang pertama itu. Yakta'u al-ilmah dapat memutuskan ilmu. Memotong ilmu. Dari adanya dugaan-dugaan keserupaan. Dengan pendekatan taksim tadi itu. Maka ilmu dapat difisahkan dari hal-hal yang diduga ada keserupaan. Ilmu bukan zon. Ilmu bukan ushak. Ilmu bukan waham. Ilmu bukan ikhtikot. Wahad dan misal. Adapun misal ini. Yang nomor 2 akan misal. Yufahimuka hakikatan ilmi. Memberikan pemahaman kepadamu akan hakikat ilmu. Dengan pendekatan taksim. Maka ilmu menjadi kelir. Kelar. Berbeda dengan waham dan lainnya. Dengan pendekatan misal. Kamu dapat memahami hakikat daripada ilmu. Maka ada pun hakikat daripada ma'kulat. Hal-hal yang dapat direnungkan dengan akal. Atau hal-hal yang lebih rasional. Idan toba'ah bila mana tercap. Bihah dengan hakikat ikul ma'kulat. An-nafsu al-akhirat itu apa jiwa yang berakal. Itu sama dinamakan apa hakikat ikul ma'kulat. Dinamakan ilman kepada ilmu. Jiwa yang berakal ya jiwa manusia. Jiwa yang berakal itu bisa tercap di dalamnya hakikat ikul ma'kulat. Apabila jiwa yang berakal itu tercap dengan hakikat ikul ma'kulat. Maka itulah yang namanya ilmu. Sebagaimana bahwa sesungguhnya langit, bumi, pohon-pohon, sungai-sungai. Yuta sawwaru bisa dibayangkan, digambarkan. Anturo filmirati bisa digambarkan, bisa dilihat di cermin. Hatta ka'annaha ma'ujudatun silmirati. Sehingga seolah-olah sama art, asjar, dan anhar itu terdapat di dalam cermin. Nangit, matahari, bumi, pohon, sungai-sungai bisa terlihat di dalam cermin. Sehingga seolah-olah itu semua berada di dalam cermin. Wa ka'annan mir'ata hawiyatun lijamihah. Dan seolah-olah cermin itu bisa menghimpun kepada seluruhnya itu. Langit, bumi, dan seterusnya. Fakat jadikan hadratul ilahi yaitu. Demikian pula hadirat ilahi. Bujum latiha dengan keseluruhan hadirat ilahi. Yutasawwaru bisa digambarkan. Antan tobi'ah teracabdihah dengan hadrat ilahi ya. Nafsun adami, apa jiwanya manusia. Jiwa di dalam jiwa manusia. Hadirat ilahi, bisa dibayangkan, itu teracab di dalam jiwa manusia. Apa hadirat ilahi itu? Pun hadratul ilahi, yaitu ada pun hadirat ilahi. Ibaratun adalah sebuah ungkapan. An jumratil mawujudati dari seluruh barang-barang yang ada ini. Yang dimaksud hadirat ilahi. Seluruh apa yang ada ini, bisa teracab di dalam jiwa manusia. Teracab di dalam manusia. Langit bisa teracab di dalam jiwa manusia. Bumi, matahari, dan seterusnya. Fakulluha, maka ada pun seluruhnya. Seluruh al-mawjudat adalah milallah adratil ilahi. Dari datang, dari hadirat ilahi. Ila yisakil wujudu illallahu ta'alahu af'aluhu. Karena tidak ada dalam wujud ini kecuali Allah ta'ala dan perbuatan-perbuatan Allah ta'ala. Di dalam wujud ini yang ada hanya Allah dan perbuatan Allah. Ini yang ngarang ini orang sufi. Orang-orang sufi yang benar-benar sufi sepakat bahwa alam ini tidak ada. Alam ini tidak ada. Lam yaro illallahu. Mereka tidak melihat kecuali Allah. Faizan taba'at apabila teracab apa? Apa nafsul adami, jiwa manusia? Teracab dengan bihar dengan hadirat ilahiyah atau dengan mawjudat. Bila mana jiwa manusia itu sudah teracab dengan seluruh apa yang ada. Sorot maka menjadi apa nafsul adami. Ka'alaha ialah seolah-olah jiwa manusia adalah kullul alami seluruh alam semesta. Kalau di dalam jiwa manusia itu sudah teracab alam semesta. Maka seolah-olah jiwa manusia adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta ini bagi orang-orang yang arif bila itu hanya menempati satu sudut di dalam hatinya. Hatinya orang-orang yang arif bila itu lebih besar daripada langit dan bumi. Lihat itu karena meliputinya nafsul adami, jiwa manusia. Meliputi bihi dengan kullul alam. Karena jiwa manusia itu meliputi seluruh alam semesta. Tasawuran uang tibaan Dalam gambarannya Dan terecapnya Dan ketika itu Kadang-kadang menduga Siapa orang yang tak ngerti Menduga Hulul akan hulul Hulul itu artinya Bersemainya Allah Di dalam para hambanya Orang yang mengatakan Alam semesta tidak ada Dianggap orang yang Mempercayai adanya hulul Atau wahdatul wujud Faya kunuh Maka ada siapa Man layadri Kamantunna adalah sama Dengan orang yang menyangka Annas suratah Bahwa sesungguhnya gambar Halatun Filmirati Itu bertempat di dalam Termin Wahua walatul itu Keliru Di anna hadaisat Filmirati Karena sesungguhnya suruh Gambar itu tidak ada Di dalam termin Walakinkan Namun Seolah-olah Surah itu Filmirati Berada Di dalam termin Fahada Wallahu'alam Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton